Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal 16 besar piala Eropa 2024 beserta bagian 16 besar piala Eropa 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil piala Eropa 2024 tadi malam Rabu tanggal 26 Juni 2024 Pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Austria berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan timnas Austria Pertandingan antara timnas Pancis versus timnas Polandia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 Pertandingan antara timnas Denmark versus timnas Serbia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Slovenia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Berikut daftar kelas men sementara piala Eropa 2024 di hari ini Untuk grup A di pangkat pertama ada timnas Jerman dengan torehan 7 poin Di pangkat kedua ada timnas Switzerland dengan torehan 5 poin Di pangkat ketiga ada timnas Sungaria dengan torehan 3 poin Dan di pangkat keempat ada timnas Skotlandia dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup B di pangkat pertama ada timnas Spanyol dengan torehan 9 poin Di pangkat kedua ada timnas Italia dengan torehan 4 poin Di pangkat ketiga ada timnas Krasia dengan torehan 2 poin Dan di pangkat keempat ada timnas Albania dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup C di pangkat pertama ada timnas Inggris dengan torehan 5 poin Di pangkat kedua ada timnas Denmark dengan torehan 3 poin Di pangkat ketiga ada timnas Slovenia dengan torehan 3 poin Dan di pangkat keempat ada timnas Serbia dengan torehan 2 poin Selanjutnya untuk grup D di pangkat pertama ada timnas Austria dengan torehan 6 poin Di pangkat kedua ada timnas Prancis dengan torehan 5 poin Di pangkat ketiga ada timnas Belanda dengan torehan 4 poin Dan di pangkat keempat ada timnas Polandia dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup E di pangkat pertama ada timnas Romania dengan torehan 1 poin Di pangkat keempat ada timnas Belgia dengan torehan 3 poin Dan di pangkat ketiga ada timnas Taufakia dengan torehan 3 poin Dan yang terakhir untuk grup F di pangkat pertama ada timnas Portugal dengan torehan 6 poin Di pangkat kedua ada timnas Turki dengan torehan 3 poin Di pangkat ketiga ada timnas Republik Ceko dengan torehan 1 poin Dan di pangkat keempat ada timnas Georgia dengan torehan 1 poin Berikut kelas main peringkat tiga terbaik Piala Eropa 2024 Juara grup dan peringkat kedua dari grup A hingga grup F Akan lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024 Dan sebanyak 4 negara yang akan lolos ke 16 besar dari kelas main peringkat tiga terbaik Piala Eropa 2024 Inilah bagan 16 besar Piala Eropa 2024 sementara hari ini Dari hasil pertandingan antara timnas Spanyol vs timnas Albania Timnas Spanyol berhasil menang atas timnas Albania Dan timnas Spanyol dinyitakan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup B Sehingga timnas Spanyol masuk di bagian yang ke satu Dan akan menghadapi peringkat ketiga dari grup A, grup D, grup E, ataupun dari grup F Selanjutnya dari hasil pertandingan antara timnas Switzerland vs timnas Jerman Kedua tim tersebut sama-sama bermain imbang Dan timnas Switzerland lolos ke babak 16 besar sebagai juara kedua dari grup A Sedangkan timnas Jerman menjadi juara dari grup A Sehingga timnas Jerman masuk di bagian yang kedua dan akan menghadapi juara kedua dari grup C Sedangkan timnas Switzerland masuk di bagian yang kedelapan dan akan menghadapi juara kedua dari grup B Selanjutnya dari hasil pertandingan lainnya Timnas Portugal berhasil menang atas timnas Turki Dan timnas Portugal dinyitakan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup F Sehingga timnas Portugal masuk di bagian yang ketiga dan akan menghadapi peringkat ketiga dari grup A, grup B, ataupun dari grup C Selanjutnya dari hasil pertandingan lainnya Timnas Italia kedua tim tersebut sama-sama bermain imbang Dan timnas Italia dinyatakan lolos ke babak 16 besar sebagai juara kedua dari grup B Sehingga timnas Italia masuk di bagian yang kedelapan dan akan menghadapi juara kedua dari grup A yaitu timnas Switzerland Selanjutnya dari hasil pertandingan lainnya Timnas Prancis bermain imbang atas timnas Polandia Dan timnas Prancis tetap lolos ke babak 16 besar sebagai juara kedua dari grup D Sehingga timnas Prancis masuk di bagian yang keempat dan akan menghadapi juara kedua dari grup A Selanjutnya dari hasil pertandingan lainnya Timnas Austria berhasil menang atas timnas Belanda Kedua negara tersebut dinyatakan lolos ke babak 16 besar Sehingga timnas Austria masuk di bagian yang ke-6 dan akan menghadapi juara kedua dari grup F Sedangkan bagian timnas Belanda masih harus menunggu fase grup selesai Lalu dari hasil pertandingan lainnya Timnas Denmark bermain imbang atas timnas Serbia Dan timnas Denmark lolos ke babak 16 besar sebagai juara kedua dari grup C Sehingga timnas Denmark masuk di bagian yang kedua dan akan menghadapi timnas Jerman Selanjutnya dari hasil pertandingan lainnya Timnas Inggris bermain imbang atas timnas Slovenia Kedua negara tersebut dinyatakan lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024 Sehingga timnas Inggris masuk di bagian yang ke-7 dan akan menghadapi peringkat tiga terbaik dari grup D, grup E, ataupun dari grup F Sedangkan bagian timnas Slovenia masih harus menunggu pertandingan fase grup selesai Berikut jadwal 16 besar Piala Eropa 2024 Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Switzerland vs timnas Italia Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Jerman vs timnas Denmark pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Dan akan tajukan dengan pertandingan antara timnas Inggris vs peringkat tiga terbaik dari grup D, grup E, ataupun dari grup F Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Spanyol vs peringkat tiga terbaik dari grup A, grup D, grup E, atau grup F Pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Dan akan tajukan dengan pertandingan antara timnas Prancis vs juara kedua dari grup E pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Portugal vs peringkat tiga terbaik dari grup A, grup B, atau dari grup C pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Dan akan tajukan dengan pertandingan antara juara grup E vs peringkat tiga terbaik dari grup A, grup B, grup C, ataupun dari grup D pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Austria vs juara kedua dari grup F pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus